Proses pelaksanaan lelang lima jabatan strategis di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun telah menempuh tahap presentasi pemaparan makalah. Dari proses pemaparan makalah, peserta lelang cukup lama, sehingga proses presentasi dilakukan hingga malam hari. Dari 26 peserta yang mengikuti lelang jabatan Eslon II, sebanyak 7 orang diantaranya dinyatakan gugur. Organisasi Perangkat Daerah atau OPD yang tengah dilakukan pelelangan diantaranya menduduki jabatan Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DPPKB, Kepala Badan Bapeda, serta Kepala Dinas Perkim Sarolangun. Setelah mengikuti proses presentasi makalah, proses lelang dilakukan dengan asesmen. Tim asesmen yang berasal dari kota Melaju, Provinsi Riau, melakukan pengujian pada 15 November. Penguji asesmen ini akan mengambil 3 besar pemenang lelang dan semuanya menjadi prioritas hak penguji asesmen untuk menentukan siapa yang akan dinyatakan 3 besar dalam proses lelang OPD tersebut. Sekdasarulangun Endang Abdul Nasir menjelaskan, pelaksanaan lelang ini berjalan lancar. Namun di saat proses presentasi makalah, berjalan sedikit lambat hingga pelaksanaannya sampai tengah malam. Sudah tahapan kedua, tahapan pertama seleksi administrasi sudah dilaksanakan, dan dilanjutkan tahapan presentasi makalah. Sudah selesai, cukup alat, dan sampai tengah malam. Tinggal lagi menunggu asesmen. Asesmen ini tunggu daripada Riau, karena tim asesmen yang ada di Riau. Insya Allah tanggal 15. Dirinya berharap peserta lelang 5 jabatan Eslon 2 di lingkup pemerintah Sarulangun ini akan melahirkan pimpinan perangkat daerah yang profesional dan mampu mengemban amanah dengan baik. Selamat Riyadi, Jik TV melaporkan.